selamat datang kembali di channel saya jadi saya akan menjelaskan tentang event sailing contes event ini adalah untuk membeli sesuatu dan menjelaskan di port berikutnya bagaimana anda bermain ini saya akan menjelaskan jadi ini adalah map sailing map saya sudah di look out street kita mulai di mountain port dan sekarang saya di sini jadi saya sudah pergi ke port bagaimana untuk bermain ini? kita ada event special di sini, info trading post jadi kita klik saja dan kita menjelaskan informasi penting ini bagaimana? bagaimana? bagaimana saat anda membeli sailing map anda tahu seperti ini harganya akan tinggi di harganya jadi sesuatu seperti event special ini cukup menyebut dan kemudian menjelaskan port ketika anda menjelaskan port anda hanya memilih satu dari tiga itu apa-apa yang anda memilih itu baik-baik tapi ketika datang ke 2 opsi pilihan hanya menjelaskan yang paling keuntungan seperti ini beli 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 hanya menjelaskan 1.000 dolar dan kadang-kadang anda mendapatkan kargo seperti perempuan dragon seperti ini jadi anda bisa menjelaskannya di sini dan menjelaskan seperti ini seperti ini berbeda beli 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 14% nah sekarang anda lihat bismith bismith ini berbeda 89% harganya harganya bukan 100% tapi 89% jadi NPC ini di kiri memiliki ikon barter memiliki ikon tekan untuk meruang harganya 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 akan tekan dan efeknya harganya 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 lebih rendah dari itu sebelumnya 89% sekarang 83% jadi tekan sekitar 6% ketika anda menciptakan barter lagi, ini adalah yang terjadi, jadi pastikan anda tidak terlalu menciptakan, karena jika anda menciptakan lebih dari apa yang anda lakukan, maka PC akan marah, seperti di kiri, di sini, stop bermerchan, stop bermerchan, itu membuat harganya ke tingkat, saya membuat bismit karena masih di bawah 100%, sekitar 89% dan saya pergi ke harbour selanjutnya, anda akan berjumpa dengan event seperti ini oke, kita menghadapi merchant of noble dari nord, mereka mencari membeli beberapa misterius yang baik, kadang-kadang itu sedikit sulit, kadang-kadang itu memberi Anda item yang baik, kadang-kadang itu memberi Anda trus, nah, Anda lihat, produk misterius menjadi gula, apa yang terlihat, jadi kami mendapatkan skam di sini, kami mendapatkan skam mereka mendapatkan kita, hanya yuga, dan kemudian, Anda lihat, penjualannya hanya 1,001, jadi kami masih mendapatkan profit, 1, hanya 1 poin, oke, saya suka pergi ke blacksmith, dan buisam bagus, kadang-kadang Anda mendapatkan item seperti ini, standar longsword, penjualannya adalah 11,000, jadi Anda mendapatkan 2,000 adalah 22,000, jadi ini harga saya pikir, dan ya, saya mendapatkan bismuth di sini, profit ratio 2%, karena bismuth di sini berubah 100%, jadi ya, Anda lihat ini berubah 100%, berubah 100%, jadi sebelumnya, di harga saya berubah 98%, jadi saya mendapatkan 100%, hanya profitnya 2%, jadi kita akan lihat, kita menciptakan barter lagi, dan sebabnya harga 100%, yang kembali di harga dan harga itu, kita harus mencari kemurah 100% di harga 100%, dia akan mencari kemurah 100% di harga 100% di harga 100% ini yang kemurah 100% untuk 83 persen dia marah kan tapi barter icon anda masih bisa menekan wow ini bisa kecil lagi harga 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 80 persen kecil 3 persen jadi kita menekan barter lagi kita coba dan kemudian dia marah kan harga 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 100 persen dari 80 persen oke jadi kita pergi ke port berikutnya nah di tengah anda akan bertemu seperti ini anda akan bertemu, kadang anda akan bertemu beberapa port black market port di atas 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 black market port, mereka seperti ini anda akan menemukan beberapa dan kemudian event spesial seperti ini anda menambah teman untuk mendapatkan untuk mengerjakan pertempuran 1 dan kemudian kita men Liban port seperti normal anda mengilias dari 3 dan memilias yang terendah anda mendapatkan magas kemudian kita menjual selanjutnya ya profit 21 persen bagus tapi hanya 10.000 ah kamu lihat plunge, ada ikon plunge disini jadi harganya 66 persen, kamu lihat 66 persen berubah kita hanya mengubahnya hingga 61 persen, kita harus mengubahnya karena sangat harga, kamu lihat saya menciptakan barter lagi dan nvc sangat marah dan mencapai 73 persen jadi kita harus pergi ke port berikutnya untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi ya masih ada, oke kita menambah teman lagi dan kemudian kita tinggal, kemudian penyimpanan akan mencapai 7 lagi kita memilih beberapa, ya market blacksmith atau blacksmith blacksmith, aku suka blacksmith dan beli 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 kamu dapat, ah just fierce dragon scheme, itu harga wow, profit yang kamu lihat, 57 persen 57 persen, jadi harga yang kamu dapat adalah 43.000 koin dari sebagai port berikutnya ya karena kitaНу, kita pergi ke verse dragon Chris oh shit, saya tepukkan tidak, ya saya tak menyukai jadi saja Harris kita pergi ke port berikutnya dan MORE kita manakah, saja melakukan TW đị California saya kembali ke blacksmith lagi dan beli sesuatu lagi saya mendapatkan kristal magic kristal berjualan ini hebat kan? bukan hebat, bukan legendaris item yang berwarna ini item legendaris, Anda bisa menjualnya Anda lihat, menjual kontes menjual map Anda bisa menjualnya di map advance seperti ini, Anda lihat? ini adalah legendaris kita atau Anda bisa menjualnya sekarang karena Anda membutuhkan uang, bukan? magic kristal, ya? di layet port saat hari 2 atau hari 3 kita pergi ke map advance jadi kita bisa menjualnya item yang lebih tinggi tapi di mulai, Anda hanya menjualnya itu bukan masalah kita menjualnya sekarang dan kemudian kita akan menjualnya dan kemudian kita akan menjualnya dengan 17% profit kemudian kita lihat jingle bell ini oh my god saya sudah menjualnya lagi jadi ya, ini adalah gambel ini adalah gambel untuk barter jadi Anda harus hati tidak menjualnya tidak menjualnya jangan menjualnya karena itu akan membuat harga menjualnya oke saya pilih pilih ini ada 2 opsi untuk menjualnya atau send crew untuk membantu menjual kita hanya menjualnya yang benar adalah send crew untuk membantu dan kemudian kita dapat pilih kita bisa menjualnya lagi untuk 7.000 dan kemudian harga di sini ini adalah trang fish 99% kita reset ke 92 oh my god saya penjualnya hanya 2 kali menjualnya dan harga menjualnya oke kita pergi ke port berikutnya kita tidak bisa membeli sesuatu 2 kali di sini ya saya hanya mencukup dan setuju dan setuju kita dapat beri 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 dan hemlock 98% oh my god ini bergerak lagi oke kita ke port berikutnya kita menemukan sebuah ini tidak masalah Anda akan mendapatkan sebuah kita menjualnya lagi oke menjualnya oke Anda tidak dapat apa-apa dan di map ini tidak mempunyai spesialitas hany 80% jadi beli hany karena itu lebih murah Anda dapat 20% jika harga harga 100% kita mencukup port berikutnya kita menemukan port berikutnya seperti ini ini sebuah 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 jadi kadang-kadang di perjalanan kita dapat menemukan map berikutnya terdapat informasi jadi di map selesai kita bisa lihat hemlock akan tinggi teriport oke kembali blacksmith lagi tiff jadi tiff untuk justice tidak dapat apa-apa seperti itu 25% profit 25% Anda dapat 12.000 ini spesiality beberapa map atau intents memberikan spesiality jadi jangan tekan 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 85% tekan untuk beli tidak masalah saya tekan tekan 98% jadi saya tekan 85% 15% profit bagus jadi kita akan ke map kita lihat ini oke teman lagi kita dapat 1 ram space Anda lihat saya menjualnya profit 21% itu Rp 54.000 jadi ya 93 kita akan refresh aktif semua makanan saya tekan barter sekali ke 101 jadi ya jangan tekan ikon barter kita ke port di tengah kita kadang kita menemukan NPC yang akan memberi pilihan seperti ini jadi selesai dengan inspeksi mereka akan cek dan tidak terjadi jadi pergi ke port kita menjual 6% jadi kita dapat Rp 16.000 ya ini Rp 89 jadi kita ah saya menggunakan lagi saya membeli untuk 98 kemudian tidak berhasil untuk eksplorasi kita akan ke board kemudian kita menjualnya itu masih profit tidak masalah 2% itu masih profit tidak 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 masalah tidak masalah nah strength di sini hemlock hemlock dimana kita hemlock di port berikutnya tinggi tetapi hemlock di tempat ini harganya sangat tinggi oh my god Rp 110 barter masih Rp 107 tetap tetap tinggi tetap saya tidak menurut saya akan membeli hemlock hanya membeli strength oh my god bad masih bisa ke bawah jadi saya akan terlihat ya wow masih bisa ke bawah Anda lihat di top sudah tetap tapi kadang Anda dapat menurut Anda lihat saya menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya ini ini port terakhir karena energi saya sudah 0 ya saya menurut saya menurut saya ke blacksmith menurut saya menurut saya kemudian kita akan menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya profit 60% saya harus membeli ini profit sekitar 8% ini tidak masalah masih profit hemlock ini 115 jadi ketika map sebelumnya Anda dapat membeli 98% jadi Anda akan profit di 17% ya jadi tidak masalah ya saya menurut saya bisa barter untuk menurut saya menurut saya menurut saya jadi dia tidak menurut saya menurut saya kita beli 92% lihat masih tidak dan NPC menurut saya ya dan lihat harga harga oke seperti ini untuk hari ini saya tidak tahu untuk esok seperti apa tapi Anda bisa beli dan beli merah jadi esok kita akan ke percaya 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 sekitar 20.000 saya percaya percaya kita akan menjauh esok itu untuk hari ini terima kasih 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 terima kasih